Nah, 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 nah Sebagai kepala keluarga, Rahmat bertekad untuk selalu menjadi penumpang nafkah utama bagi keluarganya. Dulu ia sempat bekerja sebagai buruh di Jawa Timur selama 17 tahun. Namun karena usaha sang juragan bangkrut, Rahmat pun akhirnya memilih pulang ke kampung halamannya. Saat berdagang, ia tentu punya banyak saingan. Kondisi ini ia coba siasati dengan menjual murah dagangannya agar tetap laris. Meski hal ini seringkali membuat untung yang ia peroleh menjadi sangat minim. Sekarang tambah banyak, jadi mau ditargetkan seribu itu nggak bisa sekarang. Bahan-bahan udah emang, nggak seimbang gitu. Terpaksa saya turunkan lagi, jual 500, satu buji. Pelanggan Rahmat kebanyakan anak-anak usia sekolah dasar. Mereka tak punya banyak uang. Harga murah cimolnya pun terkadang masih saja dirasakan mahal bagi sebagian anak. Emang meser kurang 100, yos. Yos, lah. Sok, kayaknya anak kembalai, mas. Tos. Tos, sok. Gimana, kembalai, nak? Yuk. Ya, emang katanya saya kehabisan uang. Pinjam aja besok. Gak apa-apa. Kalau mau, ambil aja. Iya, itu harus bagaimana lagi, guys. Ingat sama anak saya. Pagi hari, Rahmat biasanya berjualan di depan sekolah-sekolah. Namun saat anak-anak sekolah pulang, ia lantas berjualan keliling kampung. Ia tak ingin pulang sebelum dagangannya habis. Panas dan hujan menjadi saksi bisu perjalanannya mengais rejeki. Uang hasil penjualan ini pun tak semuanya bisa langsung ia bawa pulang. Sebagian harus ia sisihkan untuk membayar hutang pada warung tempat ia meminjam modal berdagang. Tuh, bang, hujan lainnya, kumahanya. Jalan surgennya, tajan pajang. Tidak juga sebuah hutan lainnya. Bagi samatan keakamu ayah 20, samatan terlima puluh, pan, ya. Kemari kes 20, ayilah 20 dan 10 ribu, doi. Tidak, sampai inis maan balanya? Mau, aku kena ayah kene, ya. Mungkin enjing deh. Saya kenalah barang matos, ibu. Pemohon. Wantan keakamu aslinya, aturnuhon, ya. Assalamualaikum. Kalau habis jualannya, dagangannya ya selalu dirunasi. Kalau gak habis ya terpaksa, masih ada tanggungan. Meski masih berusia belia, Aik sudah punya pemikiran akan masa depan. Ia tak pernah mengeluh akan kondisi keluarganya saat ini. Tapi ia justru sangat ingin mencari cara untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan keluarganya. Seiring derasnya hujan, deras pula doa-doa yang ia panjatkan dalam hati. Namun Aik tak berani berharap terlalu tinggi. Harapannya sederhana saja. Tapi masih begitu sulit terwujud. Patut nanti mama dan bapak membeli beras. Aik mau warung-warung besar tapi gak berani. Karena bapak kesian. Aik maunya warung yang kecil-kecilan saja. Rini adik bungsunya ini sebenarnya terlahir normal. Namun sejak dua tahun belakangan, kondisi kesehatan Rini justru kian memburuk. Ia tak bisa lagi bicara, mendengar, serta kesulitan berjalan. Kedua ini tuh dulu kan bisa bicara, sudah lari-lari, sudah pangun. Ternyata sekarang gak bisa bicara, gak bisa mendengar. Terus sekarang lari ke bawah, ke kaki gitu, lumpuh. Jadi ketahuannya itu anak itu kok dia biasa main kan sama teman-temannya. Dipanggil kok gak nengok-nengok, kenapa. Kini Rini tak bisa lagi meneruskan belajar di paut seperti anak-anak seusianya. Keterbatasan fisik tak memungkinkannya untuk mengikuti pelajaran. Hingga saat ini Rini belum pernah mendapat perawatan medis. Penghasilan rahmat berjualan cimol tentunya tak mencukupi untuk memenuhi biaya rumah sakit yang tidak sedikit. Boro-boro buat nabung, buat kehidupan juga susah. Ya kalau punya kerja sehat berobat, pengen saya berobat. Tapi saya gak punya apa-apa.